Halo teman-teman, Assalamualaikum Video kali ini tuh agak berbeda latar belakang pembuatannya karena ini memang video reaksi dari salah satu video milik PJ Channel Bakery Videonya itu berjudul Membuat roti cuma diuleni 3 menit, mustahil Nah, video itu sendiri adalah video reaksinya PJ Channel terhadap salah satu video dari channel Atanauval yang berjudul Cuma diuleni 3 menit, buat roti mese super lembut dan mudah tanpa mixer Jadi di PJ Channel ini dikatakan bahwa membuat roti dengan menguleninya 3 menit itu adalah suatu hal yang mustahil dan juga membuat roti itu gak semudah itu Oke, disini sih saya memahaminya PJ Bakery PJ Channel ini memberikan komentar seperti itu dalam levelnya atau dalam lingkupnya dia sebagai pengusaha roti Karena kalau dilihat dari video-videonya memang PJ Channel ini adalah seorang pengusaha roti Tapi gini teman-teman, jadi di dalam videonya kalau kita lihat PJ Channel ini mengatakan bahwa metode uleni 3 menit itu mustahil diterapkan pada terigu 1 karung tapi bisa diterapkan pada terigu beberapa on saja Nah, kalau menurut saya sih pada PJ Channel ya sekedar saran, mungkin judulnya agak diedit gitu bisa ditambahkan kalau mustahilnya itu pada terigu 1 karung Selanjutnya, PJ Channel mengatakan bahwa membuat roti itu gak semudah itu itu diulang sampai 3 kali memang benar kalau dari, sekali lagi ya dari sudut pandang pengusaha kalau memang ingin punya keilmuan yang benar-benar bukan ilmu yang kayak saya ini yang ala-ala rumahan itu memang harus membayar cukup mahal ya coba teman-teman berkunjung ke channelnya eh bukan, ke Instagramnya Agus jam hari 79 untuk mendapatkan keilmuan yang benar tentang perotian kalau mau ikut kursus bersama Chef Agus itu membayar harga promonya 7,5 juta untuk 2 pertemuan 2 hari ya 2 hari dan kalau ingin ambil kelas private-nya 150 juta terus ngapain dong komentarin atau ngereaksi PJ Channel segala udah tau kan channel itu adalah channel pengusaha wajar aja dia ngomong gitu nah mungkin teman-teman nanya gitu ya oke jadi alasan saya membuat video ini karena siapa tau disana itu ada juga para bunda atau mama-mama atau umahat yang juga sama kayak saya sedang belajar dan memang belajarnya itu mampunya ya via youtube kemudian mampir ke videonya PJ Channel yang tadi saya sebutkan di awal menurut saya sih itu agak berpotensi bikin down ya wah jadinya mikirnya berarti gak bisa ya kayak begitu susah ya bikin roti itu jadi inti dari video ini adalah untuk memotivasi teman-teman semua yang baru aja mau belajar bikin roti ataupun donat tapi memiliki keterbatasan dana ya belum bisa untuk kursus atau juga memiliki keterbatasan alat belum punya mixer tenang uleni 3 menit itu gak mustahil dan selanjutnya kata-kata tidak semudah itu dalam membuat roti itu tidak akan berlaku seumur hidup kita asalkan kita mau belajar dan belajar insyaallah hasilnya akan lebih baik ngomong-ngomong masalah belajar saya jadi teringat ya waktu awal-awal belajar ditemani beberapa channel berikut yaitu Asyahi Teh Yung Hidup Buku Sebagai Debi Adviani Ten Ripada dan dilanjutkan juga channel dari luar yaitu Bigger Bolder Baking Artisan Bread with Steve dan juga Bake with Jack dari channel-channel tersebut saya mendapatkan motivasi untuk selalu belajar di rumah dan memberikan suguhan dari tangan kita sendiri untuk keluarga tercinta baik teman-teman gimana sekarang kita langsung aja ke praktek pembuatan roti dengan diuleni tangan cuma 3 menit disini saya menggunakan terigu protein tinggi merek Cakra Kembar dengan pengairan 60% dari terigunya yaitu 150 gram untuk penjelasan pengaturan jumlah cairan pada adonan teman-teman bisa lihat di video ini sudah tayang ya silahkan nanti linknya saya simpan di kolom deskripsi tahapan melarutkan gula pasir dan ragi di awal ini penting banget kalau kita ini menguleni dengan tangan dan juga durasinya sebentar karena kalau tidak dilarutkan dulu itu nanti akan susah larut si gula pasirnya dan raginya dan menimbulkan bergerindil gitu nanti di adonannya selanjutnya kuning telur dan juga margarin atau butter yang sudah dilelehkan kita campur dan kita mix ya serata mungkin selanjutnya bahan kering ini terigunya kita campur dengan 1,4 sendok teh garam dan susu ini bisa di skip kalau teman-teman tidak ada susu bubuk boleh di skip ya jangan jadi tidak jadi gara-gara tidak ada susu bubuk di rumah kemudian kita masukkan bahan kering ini bersama bahan basah dan kita masuk ke tahap mixing di tahapan mixing ini kita berusaha atau bertujuan untuk membasahi bahan kering supaya terbasahi kita sedikit bantu ya dengan menekanakan adonan supaya airnya lebih mudah terserap jadi air ini ya cairan atau khususnya si air ini nanti dia akan mengaktifasi atau merubah protein di dalam terigu menjadi gluten dan gluten inilah nanti yang bertanggung jawab membuat adonan kita ini menjadi elastis baik teman-teman sekarang kita masuki fase atau tahapan ketiga yaitu proses kneading atau pengulenan 12 tahap pembuatan roti sudah ada videonya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi link videonya ya disini saya pakai timer dan no skip jadi ini benar-benar real time sesungguhnya speednya seperti ini selama 3 menit supaya maaf supaya benar-benar kelihatan prosesnya tujuan dari pengulenan ini yang pertama adalah untuk mencampur rata seluruh adonan karena kan tadi ada air terigu kuning telur kemudian ada bahan lemak itu kan belum merata belum terdistribusi secara merata nah dengan melakukan gerakan fisik seperti ini tujuannya supaya tercampur rata sehingga menjadi kalis nah yang kedua tujuannya adalah untuk pembentukan gluten gluten ini nanti akan membuat adonan kita ini menjadi elastis dan lebih mudah untuk dibentuk kalau ingin melihat bagaimana sih bentuk atau wujudnya gluten itu teman-teman bisa cek video ini nanti linknya juga saya simpan di kolom deskripsi tips dari saya kalau di awal-awal itu masih terasa lengket jangan langsung buru-buru menambahkan terigu lebih baik sih kalau tips dari saya tangan kita itu atau jari-jari atau alas kerja kita itu dibalurin menggunakan lemak baik itu dari minyak sayur ataupun dari margarin daripada langsung wah ditaburin terigu itu nanti akan berpotensi untuk membuat hasil akhir adonan kita ini cenderung kering atau keras ya ada beberapa metode pengulenan dengan tangan teman-teman bisa googling ya di web ataupun di youtube yang saya gunakan di video ini adalah yang memang sering saya pakai yaitu metode slap and fold oh ya teman-teman saya ingin berbagi informasi pribadi sih ya ini sebenarnya saya itu mengidap cts atau carpal tunnel syndrome di tangan kanan saya jadi dari segi kekuatan itu saya tuh udah gak terlalu powerful padahal dalam proses pengulenan dengan tangan itu selain keterampilan yang juga berperan dalam menentukan hasil akhir itu adalah kekuatan tangan kita tapi nanti teman-teman bisa lihat lah ya di akhir video ini walaupun dengan kondisi tangan saya yang udah gak powerful banget gini tetap bisa menghasilkan roti yang dibilang enak lah ya dan juga teksturnya itu lembut dan lembutnya juga bisa tahan lama oh ya kalau pakai silicon mat ini kalau di lantai ini idealnya sih kita agak percikin air dulu di atas lantainya supaya silicon mat nya itu bisa ajek ya jadi gak kayak gini ini cuman ini saya lupa jadi silicon mat nya itu kurang nempel di lantai wah kenapa di lantai ini di lantai itu adalah alas yang paling kokoh ya kalau di meja itu aduh ringkih baik teman-teman ini sudah 3 menit terima kasih sudah menyimak dan juga mendengarkan saya ngomongin itu dan sekarang saatnya kita mengecek bagaimana pembentukan gluten setelah diuleni 3 menit dengan tangan oh iya maaf ya kalau jempolnya itu terlihat hitam itu sebenarnya adalah getah dari rempah-rempah seperti kunyit dan bawang karena saya jualan ayam ungkep di rumah nah bisa teman-teman lihat ya ini sudah terbentuk yang namanya gluten terlihatnya dari mana ada membran tipis tapi ini gak bisa bening banget karena dikelilingnya juga oleh unsur pati dari terigu dan juga bahan-bahan lainnya nah tapi kalau seperti ini jadi kan ada yang transparan nah itu adalah si glutennya tapi di sisi lain kan teman-teman lihat mungkin adonannya itu kurang kalis kurang halus yaitu karena memang efek dari diuleni dengan durasi yang sangat singkat 3 menit itu ya baik teman-teman sekarang kita cukupkan ya menguleni 3 menit dan kita masuk tahap selanjutnya yaitu fermentasi awal atau proofing awal wadahnya kita olesin dulu dengan margarin atau minyak sayur juga boleh supaya nanti pas kita mau mengeluarkan dia gak lengket selanjutnya yang ini teman-teman gak usah lakukan jadi saya akan memberikan pewarna makanan untuk membuat pola secara acak supaya nanti ini menjadi bukti bahwa adonan yang sudah di fermentasi ini adalah adonan yang memang tadi diuleni dengan tangan selama 3 menit bukan adonan yang lain yang baru yang apa mungkin diuleni dengan mixer takutnya ada yang seuzun begitu oke sekarang teman-teman perhatikan aja polanya kayak begitu nanti akan yang sama juga yang akan kita buka setelah fermentasi awal ini saya setting 30 menit tapi teman-teman gak mesti 30 menit sesuaikan aja dengan suhu ruangan masing-masing dan juga suhu adonan semakin hangat semakin cepat semakin dingin semakin perlu waktu lebih lama oke jadi fermentasi awal ini menurut para ahli fungsinya pertama sebagai proofing proofing pembuktian bahwa adonan kita itu nanti hidup ada nyawanya nyawanya maksudnya gimana nyawanya yaitu dari si raginya yang masih hidup cirinya adonannya mengembang karena fermentasi ragi yang selanjutnya fungsi fermentasi ini adalah to develop the texture the aroma and the flavor katanya sih begitu artinya meningkatkan kualitas rasa kualitas aroma dan juga kualitas kehalusan adonan kalau untuk rasa dan aroma sih saya kurang terlatih ya perbedaannya setelah di fermentasi awal ini tapi kalau dari segi tekstur memang kalau sudah di fermentasi itu akan menjadi lebih halus dan juga lebih stretchy yuk kita buktikan oke ini udah 30 menit sekarang kita buka dan bisa bisa teman-teman lihat ini polanya seperti yang tadi kemudian kita akan ambil sebagian kecil dan kita akan cek perkembangan tekstur dari adonan ini apakah sudah menjadi lebih baik dan ternyata memang sudah menjadi lebih stretchy dan juga lebih lembut nah ini mungkin secara visual itu agak sulit ya terbedakan tapi kalau teman-teman merasakan langsung ini jauh lebih baik jauh lebih halus dari awal tadi sebelum di fermentasi oke karena saya sudah merasa cukup puas dengan keadaan atau kondisi tekstur adonannya saya cukupkan dan sekarang kita kempiskan dan keluarkan gas di dalam adonannya dan ini kerasa banget lentur kalau teman-teman mau bikin pizza ini gampang banget ngebentuk lingkarannya nah sekarang kita cek lagi untuk membuktikan juga bahwa dengan diuleni 3 menit ini tetap bisa menghasilkan adonan yang bagus 1- seneng banget megang-megangnya merentang-rentangkannya karena ini lentur banget teman-teman silahkan coba ya tapi ingat bahwa segala sesuatu kalau pertama kali gak mesti harus langsung berhasil ya jadi kalau misalnya belum berhasil itu harus mau belajar lagi coba lagi nah teman-teman bisa lihatkan ini adonannya itu lembut banget dan juga lebih kalis ya glutennya pun bisa terlihat dari hasil rentangan adonannya ini kalau kondisinya udah gini apakah bikin rotinya itu jadi mustahil enggak teman-teman insya Allah nih dengan kondisi adonan seperti ini dan raginya aktif pasti kita bisa nih bikin roti dan juga donat tahap selanjutnya adalah portioning atau dividing bagi-bagi adonan sesuai selera dan kebutuhan teman-teman disini saya bagi dua rombongan jadi ini yang kecil-kecil akan saya buat roti sobek di leang tadi yang sudah diolesi margarin nah ini adonannya itu saya lupa ya berapa gram karena ini saya editing dan membuatnya itu lumayan jauh waktunya sekarang kita apa nih bulat-bulatkan dan kita kunci bagian bawahnya nah untuk rombongan kedua ini beratnya 45 gram atau 50 saya juga agak lupa yang akan saya buat jadi donat dilumuri dulu adonannya dengan terigu kemudian kita akan press ya karena selama proses menunggu ini dia antri ya tadi kan ngebentuk roti nah ini antri dia udah fermentasi juga dan di dalamnya ada gas jadi kita tekan supaya gas di dalamnya itu terdorong ke bagian luar ke sisi luar selanjutnya kita cut bagian sisinya yang tadi ada gelembung udara ya untuk cutternya boleh pakai alat lain ya nah bagian sisi luarnya ini akan terbuang sehingga nanti donat kita ini relatif akan mulus hasilnya baik sekarang kita simpan di alas yang sudah dilumuri terigu selanjutnya kita masuk juga si donat ini ke fase fermentasi akhir oke ini sudah cukup fermentasi akhirnya bagaimana menilai kecukupannya yang paling basic itu volumenya sudah meningkat sudah lebih besar dan kalau disentuh sudah terasa ada udara di dalam sangat penting juga teman-teman bisa menilai kira-kira 10 menit lagi fermentasi akan berakhir jangan lupa untuk memanaskan dulu ovennya saya panasin dulu oven di 160 derajat celsius api atas bawah tapi setelah unit masuk atau adonan masuk saya cuma pakai api bawah saja kenapa karena ini kalau di oven saya ini kadang kalau dari awal pakai api atas bawah atas nya terlalu cepat gosong ini setelah 10 menit di 3 menit terakhir baru saya nyalakan api atas nya untuk memberikan efek kecoklatan di kulit atasnya ini dia hasilnya teman-teman sebaiknya saat masih panas teman-teman olesi dengan margarin atau lemak lainnya supaya lebih glowing dan juga nanti efeknya akan lebih lembut cuman ini saya kelupaan jadi ini udah anget ya udah didinginin beberapa menit baru saya olesin margarin tapi masih tetap bisa meleleh ya margarin nah ini ciri-ciri yang tadi bahwanya adonan tadi ini ada pewarna makanan kuning di sisi-sisinya ya baik teman-teman ini sudah didinginkan dan sekarang kita coba cek yuk bagaimana tekstur dari roti yang sudah dibuat proses dengan uleni 3 menit ulen tangan ini nah ini teman-teman mungkin teman-teman bisa sedikit mendapatkan gambaran ya disini juga ada serat rotinya ini ini bisa dibilang menandakan rotinya halus dan lembut selanjutnya kita akan lihat tekstur dalamnya disini saya pakai cutter baru karena dia akan lebih tajam dibanding pisau roti punya saya di rumah itu kurang tajam jadi kadang bagus hasil potongannya nah ini tekstur dalamnya ini saya matikan dulu lampu kameranya supaya lebih terlihat pori-pori di dalamnya ya begini adanya ya menurut saya ini relatif seragam sih kemudian kita coba sentuh ini lembut banget walaupun dia lembut tapi dia pun kokoh ya tandanya itu dia ketika dia misalnya sudah ditekan dia balik lagi ke bentuk semula baik selanjutnya kita lihat ini adalah yang dijadikan donat bisa teman-teman lihat ini kulitnya juga lembut dan ini masih hangat dan warna-warna kuning ini memang menandakan sebagai bukti juga ini adalah adonan yang tadi dibuat dengan ulen tangan cuma 3 menit nah ini ada white ringnya menandakan juga kalis ya elastisitas dari adonan kita ya dan sekarang kita lihat tekstur dalamnya ini pori-pori bagian dalamnya seperti ini dan ini lembut banget nah sekarang kita cek setelah keesokan harinya bagaimana kelembutannya baik teman-teman ini adalah situasi keesokan harinya ini suami sehel lagi sarapan bubur ada juga pukis dan pisang kita cek dulu donatnya dan ini kita coba lipat ini kulitnya juga enggak pecah ya karena memang lembut sekarang kita coba cek rotinya ya masih lembut tuh ini juga enggak pecah ya nah kita coba ya di potongan yang lain kita coba squish dan dia akan kembali ke bentuk semula ya jadi perpaduan antara kelembutan dan juga kekokohan baik teman-teman sekian dulu video kali ini yang durasinya cukup panjang mudah-mudahan enggak bikin waktu dan kuota teman itu terbuang sia-sia semoga berfaedah bermanfaat dan pastikan sudah mengklik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau ada upload dan video yang baru teman-teman bisa dapat notifikasinya terima kasih sudah menonton kritik dan saran silakan tulis dengan kata-kata yang santun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh